Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak ada sesuatu yang patut Kita ucapkan di dalam pertemuan kita pada malam hari ini Kecuali ucapan syukur kehadirat Allah Marilah kita ucapkan bersama dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin Mudah-mudahan semakin bertambahnya usia kita Semakin bertambahnya kesibukan kita Akan tetapi nikmat kuat semakin dikurang oleh Allah Hal tersebut mudah-mudahan tidak mengurangi terhadap kecintaan kita Di dalam mencari ilmu Harapan kita bersama mudah-mudahan Akhir nafas kita dicatat oleh Allah Termasuk golongan orang-orang ahli ilmu Salawat serta salam Semoga tetap terlibahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW Mudah-mudahan pengajian ini menjadikan sahabat biah Kita diakui sebagai umat Muhammad mendapat syafaah di yawmul kiamah Bi barakatil Fatiha Aduzubillahimna syautanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Amin 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 selamat menikmati Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa salli wa salli wa salli wa salli wa jimaiin bismillahirrahmanirrahim rabbis rahli shodrih wa yassirli amrih wa khlul uqdatan millisani yafkahu qawlih Allahumma cialna fahman ka fahmin nabiin wa khifdhan ka khifdil murshalin wa ilhaman ka ilhamil malaikatika al-mukurrabin bi rahmatika ya arhaman rahimin fafamna sulaimana wa kulan ataina khukman wa ilman wa sakhurnam adawud aljibalu yisabihna wa taira wa kunna failin qalal musanifu rahimahullah wa navhanallah bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi'barkatifid daraini amin rubbama ruzikul karamata man lam takmil lahul istiqamatu rubbama ruziko terkadang diberikan rezeki al-karamata akan kekeramatan siapa man orang lam takmil yang belum sempurna lau baginya man apa al-istiqamatu istiqamah terkadang ada orang yang oleh Allah diberikan rezeki punya keramat keramat itu apa keramat itu suatu kejadian yang diberikan oleh awliya Allah yang mana kejadian itu kebanyakan orang tidak mampu untuk melakukan kejadian tersebut dinamakan khawarikul addah kejadian-kejadian yang keluar dari umumnya orang misalnya sunan kalijaga berkedok sebagai tukang pencari rumput buruh kepada sunan keseng ketika itu masih belum tobat masih menjadi bupati ketika sunan keseng ini lagi ambisinya untuk mencari kekayaan menumpuk-numpuk kekayaan setiap sunan kalijaga itu pulang dibongkar di dalam rumput itu ada kepingan emas uang emas setiap dibongkar ada kepingan uang emas suatu saat sunan kalijaga menunjukkan kekeramatannya mencangkul tanah di dalam tanah ada batu batu berubah jadi emas yang begitu itu namanya karomah itu bagi para wali tapi ada orang yang bukan wali sudah mendapatkan kekeramatan hatinya belum sempurna kemakrifatannya keimanannya belum sempurna orang tersebut belum bisa fana adhat fana sifat fana asma fana af'al sifat manusiawinya belum lebur masih nyandar kepada dirinya sendiri tapi oleh Allah sudah diberikan kekeramatan kekeramatan yang diberikan oleh orang yang imannya belum sempurna itu bisa jadi namanya istid karena dia belum istiqomah keramatnya muncul duluan makanya di kalangan pondok pesantren ini biasanya guru itu kalau ngasih wajangan murid muridnya ilmu-ilmu yang kayak begitu itu nunggu muridnya setidaknya sudah bisa memahami kitab atau sudah menghatamkan misalkan tafsir jalalen fikihnya fatul koreb fatul mu'in tasawufnya kitab iqyaul muddin atau al-hikam hadisnya buhori muslim sudah hatam baru diijazahi tapi ada orang yang maknanya kalimah aja yang gak ngerti tapi sudah punya keramat orang-orang yang begini ini namanya istidrot dan apabila mereka memiliki karamah tersebut sangat membahayakan kepada masyarakat yang membahayakan terhadap dirinya masyarakat sendiri terkadang diberikan rezeki al-karamata akan kekeramatan ay al-amrah artinya urusan al-khoriqah yang menjebol al-mi'adati al-mi'adatan akan kebiasaan kadang-kadang kadang-kadang orang diberikan kekeramatan kekeramatan yaitu kejadian yang keluar dari umumnya masyarakat keampuan yang diberikan oleh hamba-hamba Allah itu ada yang berupa mujizat mujizat itu diberikan oleh para nabi misalkan nabi musa punya mujizat bisa membelah lautan tongkatnya dipukulkan dibatu-batunya mengeluarkan 12 mata air tangannya mengeluarkan energi listrik karena di masa itu orang itu gak mau iman gak mau tunduk kepada nabi gak mau tawahid kecuali harus ditampakkan mujizat tersebut nabi Muhammad mujizatnya sangat banyak sekali tapi mujizat yang tertinggi yang ditinggalkan kepada umatnya itu adalah al-qur'anul karim barang siapa menyintai al-qur'an gemar membaca al-qur'an gemar memahami dan diaplikasikan di dalam kehidupannya maka dia telah mewarisi mujizat rasulullah yang terbesar yang berubah al-qur'anul karim mujizat lainnya diantaranya rasulullah pernah membelah bulan jari-jarinya mengeluarkan pancaran mata air yang cukup untuk dibuat udhuk kurang lebih 80-70 orang diantara mujizat rasulullah termasuk mimbar nabi ketika rasulullah mau ganti mimbar mimbarnya menangis banyak mujizat-mujizat rasul Allah itu nabi Muhammad tapi mujizat yang terbesar adalah al-qur'anul karim maka janganlah kita meninggalkan al-qur'an dan al-hadis apa kata rasulullah taruktu fikum amraini intamaksaktum bihimalantadzilu abaddan kutinggalkan dua pusakah dua perkara jika kamu sekalian berpegang teguh kepada keduanya maka kamu sekalian tidak akan tersesat selama lamanya apa itu kitabullah wassunatu rasulih al-qur'an dan al-hadis masjid-masjid musyola-musyola habis maghrib kalau bisa jangan sepi tidak ada orang ngaji Quran ini sekarang banyak masjid habis maghrib tidak ada orang baca Quran tidak ada anak ngaji Quran musyola tidak ada anak ngaji Quran orang tuanya tidak peduli padahal itu warisan yang terbesar yang ditinggalkan oleh Rasulullah dengan warisan al-qur'an itulah manusia bisa menjadi yang terbaik malam takmil bukan takmilu tapi takmil malam takmil lahul istiqamatu diberikan bagi orang yang belum sempurna istiqamahnya belum punya pendirian imannya belum mapan tauhidnya belum mapan tapi sudah tenar duluan ampuh duluan di Jawa Timur dulu ada namanya ponari itu punya batu mahkotanya petir itu bisa ngobati apa saja itu kalau imannya tidak kuat dikiranya yang ampuh batunya tapi siapa yang ampuh yang ampuh dan yang punya nama annafi Allah dan yang mau membuat manfaat yang ampuh dan yang punya nama al-dhuru dan yang menciptakan bahaya tapi kalau orang yang belum iman dikiranya yang ampuh batunya dikiranya yang ampuh wakiknya baca Quran gak bisa memahami gak wakiknya jari lima dikasih semua penjual lagi keleleng katanya yang satu ini merah delima yang satu macam-macam lah namanya tapi kalau orang itu memakai ake atau batu permata tidak meyakini bahwa kekuatan itu timbul dari batu itu sendiri tidak masalah tapi yang dikhawatirkan dikiranya batunya yang ampuh kalau kekeramatan itu masuk ke dalam disim kita kita mempunyai keampuhan misalkan bisa meludai orang yang sakit jadi sembuh bisa menggergaji angin angin digergaji ampuh bisa deng sambil deng orang diusap dibacoy gak mempan apakah ada ilmu itu ada ilmu itu ada wali songo itu memang meninggalkan ilmu ilmu termasuk ilmu ilmu kejadukan ya ilmu ilmu yang macam-macam ada ilmu-ilmu yang ditinggalkan para wali tapi dikhawatirkan ilmu itu jatuh di tangannya orang yang belum istri kalau ada peninggalan wali ada namanya ilmu sehmuhyidin haji gedongosi haji guru niwasi macam-macam itu ilmunya peninggalannya para wali jadi kalau kita ini yakin wali songo itu ada apa yang ditinggalkan oleh wali songo itu kalau filmnya kan sakti gitu ya kalau sakti pasti punya wirid setiap wali mesti punya wirid wirid itu apa kira-kira yang ditinggalkan jangan mewariskan ilmunya para wali yang diwariskan kaset vcd-nya di mobilnya wali songo film tapi kita gak tahu misalkan sunan bunung jati itu punya amalan apa wiridnya apa yang sekarang diwariskan oleh para muridnya itu apa ada dimana kan mesti ada gak mungkin enggak seh asif al-barqiyah pendampingnya nabi sulaiman alaih salam ini punya kekuatan bisa memindahkan kerajaan bulgis sebelum nabi sulaiman mengedipkan mata kerajaan bulgis sudah pindah ampuh gak ampuh sebelumnya evred mengacungkan tangan saya sanggup memindahkan kerajaan bulgis sebelum tuan duduk berdiri sebelum duduk lagi sudah pindah lantas kira-kira asif al-barqiyah yang terkenal mengerti ismul a'zum itu amalannya masih ada apa gak sejak sekarang itu pasti pasti ada karena quran itu gak dostah tapi kadangkala kita memang gak punya minat untuk mencari warisan-warisan para leluhur berubah doa atau wirid atau hesib tersebut sehingga kita jatuh terperangkap di dalam kehidupan yang gak tahu jalan keluarannya karena gak ngerti doanya karena apa itu apa saja itu mesti ada doanya untuk membukanya sementara di zaman akhir orang disibukkan oleh kesibukan doir lupa bahwa batin itu juga punya kesih bukan untuk memancari kehidupan doir tersebut termasuk asif al-barqiyah itu punya wirid namanya asma al-birhatiah asma al-birhatiah itu asmanya asif al-barqiyah di kalangan para hukama ini sama mengamalkan amalannya asif al-barqiyah lah lah oleh karena itulah setiap orang yang mewarsi ilmu biasanya sama gurunya diuji kesetiaannya contoh Sunan Kalijaga berguru sama Sunan Bonang ini disuruh nunggu tongkatnya kamu jangan beranjak dari tempatmu sebelum saya nanti kembali Sunan Bonang ninggalin Sunan Kalijaga tapi saya melihatnya itu film filmnya begitu belum melihat dunia nyatanya ketika Sunan Bonang pergi lupa kalau punya murid yang diuji kesetiaannya yang ketika itu namanya beranda lokojoyo tapi yang ngerti sejarah deket-dekit ketika teringat udah bertahun-tahun kira-kira masuk akal enggak kalau ada orang ditinggal bertahun-tahun nunggu tongkat sampai dilihat ternyata sudah menjadi hutan berantara enggak kelihatan ketutup kedahunan karena lamanya tongkatnya udah ngelumut orangnya udah ngelumut tapi masih hidup percaya enggak itu namanya kalam khobar boleh percaya boleh tidak mungkin orang hidup sekian tahun mungkin karena di Al-Quran ada namanya Ashabul Qafi pernah hidup berapa 300 kurang lebih 300 13 tahun pernah hidup hidup sampai duitnya itu enggak laku tiga abad bayangkan sesuatu yang pernah terjadi di kalangan para nabi itu juga bisa jadi terjadi di pengikutnya para nabi yang ahli isti koma kejadian yang mirip oleh kejadiannya para nabi itu kalau di kalangan pengikutnya namanya karo ma ada karo ma itu namanya karo ma ketika dibongkar dibangunin ternyata sunan kali jaga itu tertidur perasaannya yang enggak lama ya lap sudah tiba-tiba dibangunkan aja kayak kita habis wiritan itu sebentar gitu kalau kita kan sebentar dikiranya perasaannya lama kalau sunan kali jaga lama perasaannya sebentar beda enggak ya kalau kita ini loh wirat abis olat itu sebenarnya sebentar tapi hati kita merasa lama surat wadukha sabih di jaman di jaman rasulullah surat terpendek tapi perasaan kita sudah surat terpanjang itu beda itu bedanya kita sama jaman rasulullah beda sesuatu yang pendek kita anggap panjang yang panjang ketika itu enggak pernah kita lakukan rasulullah surat kadang pakai surat al-baqoro nyambung surat an-nisa nyambung surat al-an'am kira-kira kita kalau jadi imam suratnya itu ya enggak dipakai lagi lah ada orang yang belum istiqomah tapi sudah punya keramat maka kita ini harus menempuh empat jalan ilmu yang pertama yang kita tempuh adalah ilmu syariat ilmu mempelajari olah tubuh bagaimana caranya wuduk bagaimana caranya sholat ada berapa rukunnya sholat apa saja syaratnya sholat itu namanya ilmu syariah artinya peraturan kalau syariahnya sudah mapan kita kembangkan kepada ilmu yang namanya toriqoh ilmu yang mempelajari tentang aibnya roh karena walaupun sholat kita ini kelihatan khusuk hadroh kadangkala rohnya hati kita ini masih ngelantur maka perlu ibadahnya roh ilmu yang mengatur ibadahnya roh namanya ilmu toriqoh khak mil toriqoh setelah toriqoh apa perlu ditingkatkan lagi tingkatkan ada yang namanya ilmu khak ilmu yang mengataui tentang asal mula kejadiannya segala sesuatu yang akhirnya titik sentralnya bisa kita ketemukan semuanya asalnya dari Allah kembali kepada Allah hal tersebut diaplikasikan melalui kalimah apakah sudah cukup itu belum masih ada titik yang tertinggi yang namanya ilmu ma'rifat mengenal yang punya semuanya itu mengenal yang punya alam semesta ketika kita mengenalnya maka hilanglah diri kita di dalam mengenal makhluk di dalam mengenal diri kita sendiri yang bisa mengenal hakikatnya hanya Allah maka muncullah kalimah tidak ada yang bisa mengenal Allah secara hakikatnya kecuali hanya Allah itu sendiri kata orang Jawa empat ini jangan sampai lepas empat ini dinamakan pacul apa empat jangan sampai ucul pacul papat jangan sampai ucul kalau ucul jadi doran apa doran maitu pengeram orang itu kalau gak punya ilmu empat ini serba mencelak Allah hidupnya senantiasa gelisah setiap hari di rumahnya sendiri gak jenuh kelelem padahal katanya bayti jangan jangan nanti rumahku adalah surgaku bagaimana kau gak betah di rumah ternyata kebalik rumahku adalah nerakaku bayti naru bayti nari rumahku ada nerakaku ada orang gak betah di rumah ada gak ya banyak gak betah di rumahnya sendiri lo mestinya orang itu lebih betah di rumahnya ketika rumah sudah diwujudkan menjadi surga isinya di rumah ketentraman ketenangan karena rumahnya sudah sering dibuat dikir kepada Allah sehingga turun rahmat dan ketenangannya Allah di dalam rumah tersebut sakinah sudah turun rahmat sudah turun dalam rumah itu masuk rumahnya sendiri adem keluar gak betah sementara kita masih betahan di mal daripada di rumah diri di mal itu gampang lupakan orang di mal itu saya nyari jam aja gak ada jam berapa perasaannya masih siang sudah malam banyak orang ke malam di mal dikiranya masih siang itu kalau yang bagi lilmuridi ayat taniah biar maka tidak patut tidak layak lilmuridi bagi murid apa ayat taniah serius atau bersungguh-sungguh biar dengannya karomah maka yang kita kejar ini bukan karomah tapi istiqomah di al-amin didirikan ngaji setiap bis maghrib bagaimana supaya kita istiqomah ini ngaji ini setiap bis maghrib bisa datang ada orang istiqomah solatah hajud bagaimana kalau malam tetap bangun solatah hajud walaupun matanya sangat ngantuk orang itu punya amalan solat duha bagaimana orang itu supaya solat duha walaupun banyak kesibukan di siang hari itu tapi tetap solat duha waktu yang kita kendalikan bukan kita yang dikendalikan oleh waktu semuanya ada kesempatan yang bikin tidak ada kesempatan hati kita sendiri bikin rumit rumit sendiri karena bikin rumit oleh Allah dibikin rumit apa kata Allah saya itu tinggal penyangkan hambaku terhadapku hatinya merasa susah gelisah kubikin susah dan gelisah hatinya menyebutkan sesuatu selain aku ya kubikin cinta kepada selain aku lupa kepada aku hati manusia itu kan kolbul mu'min arsur rohman hatinya orang mu'min itu harasnya Allah apa yang keluar dari hati kita usahakan yang keluar yang baik baik kalau yang keluar jelek-jelek takutnya diwujudkan oleh Allah yang kita perlu tekuni istiqomah ngaji yang istiqomah sampai akhirnya ngaji yang istiqomah itu apa sih buahnya di dalam hadis orang itu kalau sudah ngaji istiqomah malaikat ketika dia jalan menaungi dengan sayapnya apa yang dia lewati membaca istiqomah memintakan ampun kepada orang tersebut diterangkan khatal khut vilbahri sampai ikan di laut buahnya istiqomah istiqomah mencari ilmu pokoknya istiqomah kira-kira apa ya kegiatan kita ya ada kegiatan solat hajud sudahkah kita solat hajud solat sunah kabliyata subuh yang nilainya lebih bagus daripada dunia seisinya rokat al-fajri khairun minat dunia wa maviya dua rokat solat fajar rokat animin al-fajri khairun minat dunia wa maviya dua rokat dari solat sunah fajar itu lebih bagus daripada dunia seisinya kalau itu tidak terkejar ketika matahari meninggi kira-kira satu tombak sudahkah kita melakukan yang namanya solat isrok dikterangkan orang yang melakukan solat isrok itu ditangkal dari keburukan yang terjadi di hari itu kalau itu tidak sempat kita kira-kira waktu duha itu sudah kita lakukan solat duha atau tidak itu tidak sempat juga yaudah kalau minimanya solat sunah rawatib apakah sudah dilakukan solat sunah rawatib solat sunah kobliyata duhri itu hikmahnya ketika orang solat sunah kobliyata duhri pintu langit terbuka rahmatnya Allah dibuka kalau Rasulullah melakukan itu harapannya mudah-mudahan ketika pintu langit dibuka saya termasuk dicadat orang-orang ahli ibadah kalau tidak kobliyata lasri itu orang yang solat sunah kobliyata asri itu dirahmati oleh Allah nah kira-kira apa maghrib habis maghrib ada solat namanya solat subutul iman solat untuk ketetapan iman supaya iman kita tidak oleng enam rokaat apa yang lainnya solat asbih banyak kegiatan itu makanya dikatakan kebaikan itu banyak tapi sedikit yang melakukan dikiranya tidak ada apa-apa dikiranya waktu itu hampa begitu saja tidak ada kegiatan kalau kita angen-angan maka kegiatannya ternyata full orang yang lupa kegiatan waktu itu namanya orang yang meruh gitulah yang dimaksud dengan demikian demikian demi masa seluruh manusia itu mengalami kerugian karena kita lupa kita tidak sadar tiba-tiba sudah maghrib tiba-tiba tiba-tiba sudah seminggu sudah kemis lagi tidak sadar tiba-tiba itu ternyata waktunya banyak kosong wayaktar pukulan tangan boleh mengamalkan ilmu itu boleh tapi hatinya harus merasa yang punya daya dan kekuatan yang ampuh hakikatnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala ketika hatinya masih dirinya yang ampuh bangga dengan dirinya dikhawatirkan akan menyerumuskan di dalam lepasnya keimanan mati dalam kondisi somboh kata Rasulullah layat hurul jana manfi kolbihi miskolu khabatin miskolu kibrin miskolu khabatin minal kibri gak bisa masuk surga orang yang di dalam hatinya masih terhingga penyakit sombong walaupun itu sebesar biji sawi bangga sombong karena tangannya ampuh apa yang dipegang jadi berkah atau ludahnya ampuh kalau ditiup orang tersebut air wah bisa untuk pengobatan apa saja umpamanya karena kekeramatan itu ketika terjadi yang demikian itu rubah makanan ma'unatan itu terkadang ma'unah ma'unah itu pertolongan Allah yang diberikan oleh hamba-hambanya Allah yang taat kepada Allah karena kita taat rajin istiqomah eh dikasih pertolongan namanya ma'unah ada orang alitaat bepergian ketika bepergian kapalnya itu meledak orang itu selamat padahal sudah jatuh dari ketinggian yang ya secara akal sudah pasti mati badannya gak kobong selamat gak terluka yang lainnya gosong loh kejadian yang begitu itu namanya ma'unah bisa jadi orang itu dimana orang-orang lagi sibuk terhadap selain Allah dia menyibukkan diri bertikir kepada Allah maka ketika orang mencari selamat dia sudah diselamatkan oleh Allah sebelumnya karena memang sebelumnya sudah minta selamat kita mulai sekarang itu sudah mulai berlindung kepada Allah dari kejahatan yang akan ter jadi mohon kepada Allah agar besok selanjutnya yang akan kita lalui ini mudah-mudahan itu membawa keberkaan membawa kemas selakatan bukan ketika terjadi baru doa itu doa yang ter lambat ada gempa baru berlindung berlindungnya apa Allah berdoa ya Allah gempa ini jadikanlah tenang terlambat sudah kekedok baru sadar sudah dipendungi baru ngaku ya sekarang ini kita berlindung Rasulullah juga berlindung dari mati yang mengagetkan berlindung dari kerobohan bangunan berlindung dari mati tenggelam mati kebakaran Rasulullah berlindung saya berlindung dari penyakit penakut sifat malas mati kerobohan pembangunan mati kebakar mati tenggelam jangan berlindung nunggu gempa udah mau tenggelam baru ini kayak Fir'on Fir'on itu ketika ditenggelam katil laut merah sudah magep hampir tenggelam baru dia mengakui Allah sebagai Tuhan baru mengatakan la ilaha akhirnya oleh malaikat Jibril orang gelam kan gak bisa ilau karena terlambat jangan terlambat ngomong Allah masih ngasih kesempatan hidup kita ini kita ini besok ada umrah yang gak tau kan ya gak tau kapan kalau kita gak gunakan umrah kita ngaji ngantuk ngantuk ngaji aja biarin yang penting ngaji walaupun ngantuk dicadat orang ngali ngaji gitu semuanya orang punya penyakit malas tapi harus dipaksa namanya penyakit harus diobati malas itu penyakit istidrot istidrot itu uluran istidrot istidrot itu orang oleh Allah diberikan keampuan dengan keampuannya itu orang itu semakin lupa kepada Allah dengan keampuannya itu orang itu semakin jauh dari Allah jauh dari ibadah bahkan ketika dia melakukan maksiat tetap ampuh tambah ampuh itu namanya istidrot lo sudah alimaksian gak sholat gak zikir resikinya kok malah bertambah tambah tambah kaya gak usah kita silo dengan orang yang begitu itu itu namanya istidrot kata Allah kami akan mengulur mereka dari arah yang mereka tidak mengerti orang yang kayak begitu itu nanti akan ditimpa bencana secara tiba tiba tiba-tiba stroke ya tiba-tiba rumahnya robo ya tiba-tiba tiba-tiba istidrot itu dilulu dibiarkan berlarut-larut kaya kita punya anak jengkel dinasihati gak bisa udah dibayarin aja itu namanya istidrot bawa duit 200 ribu bayarin aja jengkel kita itu namanya istidrot kita dikasih oleh Allah gak digunakan sebagai namestinya oleh Allah gak ditarik istidrot karena semuanya yang diberikan oleh Allah kepada kita ini tidak ada lain hanya untuk fasilitas ibadah wa makholaktul jinnah wal insya ilal ya budun saya tidak menciptakan manusia dan jinn kecuali untuk beribadah kepadaku lah karomatan bukan itu keramat itu bukan karomah kalau begitu itu itu namanya istidrot itu gak ibadah kok ampuh istidrot pelit kok tambah kaya istidrot malas kalau menderita seksa malas ibadah malas sholat hidupnya menderita seksa dunia sempalan dari seksa neraka udah gak sholat gak ibadah gak ngerti agama hidupnya menderita seksa seksa just un min ada benar percikan dari api neraka itu kalau menderita gak ibadah kok menderita seksa gak ibadah kok sukses istidrot falkaromatul haqiqotu hiya kamalul istiqomah falkaromatu maka bermula kekeramatan al haqiqotu yang sejatinya hiya kamalul istiqomah itu adalah sempurnanya istiqomah istiqomah di dalam beribadah kepada Allah baik itu berupa sholat berupa zikir berbuah puasa berupa kebaikan kebaikan yang lain tapi tekun diserai masjid ini istiqomah kalau tugasnya ya dilakukan jangan tredor kalau tredor namanya gak istiqomah kalau gak istiqomah ya nanti ketika masjid itu menjadi kendaraan agerat kita gak dapat bagian istiqomah itu pengurus masjid ya sudah berjalanlah tugasmu itu apa kesibukan apa yang ketika terjadi kita harus ngurus masjid tinggalkan karena ini masjid ini dari musyarat dirubah jadi masjid menjadi aset akhirat yang besar masjid ini gak akan jadi masjid yang membawa kebahagiaan dunia akhirat kalau gak didukung dengan banyak orang ada tim ada tim donator harus ada ada tim yang ngajak-ngajak ada tim yang nyatati itu semuanya dinilai bahad tekun disitu namanya istiqomah suatu saat akan berbuah karo karoma apa kira-kira apa puasanya apa sholatnya apa dikirnya apa sodakohnya kalau yang ngajar ya ngajar yang tekun yang belajar belajar yang tekun namanya istiqomah kalau sudah isi komah gitu-itu ya malaikat-malaikat itu turun sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan ku adalah Allah hatinya hanya Allah kemudian mereka istiqomah malaikat-malaikat turun mendoakan orang itu kata malaikat kamu gak usah susah kamu gak usah khawatir jangan jadi orang peling pelan tahu tempe mulai kecil sampai gede pelan aja gak punya pendirian ibadah kok musiman musim maulid roh wajil habis itu sepi rojaban roh ame lagi yang kira-kira nguntungin jadi rami aja jadi ibadah itu gak usah musiman baca solawat gak usah musiman kapan saja dimana saja gak usah nunggu maulid kita baca so lawat sebanyak-banyaknya walaupun gak ada nasi kebulinya maulid nunggu ada nasi kebuli apa gak boleh ya boleh aja yang penting ikhlas karena Allah alangkah baiknya itu bukan karena hanya peringatan saja tidak ada peringatan apapun kita tetap baca solawat lawat kembalinya istiqomah itu kepada dua perkara yang perkara yang pertama masih khatil iman benarnya keimanan bilahi dengan Allah orang itu kalau sudah imannya mantep makanya iman tawheed es selam iman gak tawheed namanya siret percaya sama Allah tapi masih percaya selain Allah juga kalau iman harus tawheed iman dan tawheed digabung namanya es selam islam itu jisimnya iman tawheed itu rohnya lo ngaji tawheed ini ngaji ala hikam ini termasuk bagian dari pengkajian biar iman kita tawheed kita bisa lurus kalau sudah lurus mudah-mudahan seluruh ibadah kita menjadi ibadah yang istiqomah kalau sudah istiqomah mudah-mudahan keluar buahnya istiqomah yang namanya karomah kan harapannya begitu ayo siapa aja ngaji kok pingplan jadi ustad kok pingplan gak kuatan gak kuatan cobaan ya sepoknya gak punya keramat itu ustad ngambekkan gitu ya gak punya keramat ngambek jamannya salah sedikit gak ditanyai haknya gak dicukupi ngambek gak punya keramat hidupnya terlontak-lontak walaupun untuk ustad mantep ucapannya ada gak ustad ngambekkan ngambekkan haknya gak dicukupi ngambek gak diundang tahlil gak nanya hidup nyusahin iman tauhid beslam jadi faktornya orang itu tidak istiqomah karena imannya belum sempurna tauhidnya belum sempurna pengen ampuh duluan padahal gak bisa orang nolak malekat israel untuk nyabut nyawanya gak bisa sakti kayak apa malekat israel ditolak bisa gak mati korun mati veron mati setan itu nanti juga mati watiba iman ja'abi rasulullah sallallahu alaih wassalam watiba iman mengikuti sesuatu ja'abi rasulullah sesuatu yang dibawa oleh rasul sallallahu alaih wassalam zahiran babatinan zahir dan batin tulus zahirnya ya bener-bener ngikuti rasul hatinya ya bener-bener ngikuti rasul lillah karena ada orang dohirnya ngikuti rasul dohirnya kelihatannya cinta rasul tapi hatinya nolak rasulullah dohirnya sama atan sama kiyayut jabatan tangan nyium tangan tapi hatinya itu ngeremeng pulang kiyayutnya dirasani kelompok yang begini di jaman rasulullah yang hanya dohirnya ngikuti rasulullah batinnya enggak itu namanya kelompok munafikin orang-orang munafikin makanya ada surat al-munafikin ada kelompok yang begitu hati-hati belum tentu orang yang kelihatannya tulus setia itu mesti tulus kalau ketemu kita kelihatannya kayak sopan gitu ya eh ternyata kita tinggalin ngomongin kejelekan kita ketemu kita senyum dikiranya itu senyumnya menebar kebaikan ketulusan ternyata itu senyumnya singa singa itu kalau senyum jangan didekati senyum giginya kelihatan itu mau gigit oh singanya baik banget ketemu saya eh senyum giginya kenapa orang jahat itu senyumnya senyum sing enggak kelihatannya baik tapi maksudnya mau nerekam hati-hati nih kelompok singa itu bahaya senyumnya ada enggak ya ada kelompok orang yang punya tiba kayak singa gitu tulus setia kepada Rasul Allah bagaimana caranya itu akhirnya kita ngikuti Al-Quran ngikuti Al-Hadis berarti kita akan melindungi Islam walaupun nanti penuh dengan tantangan kalau ada orang menghina Islam kita harus segera bergerak jangan Islam dilajahkan kita diam aja walaupun itu nanti nyawa taruh hanya akhirnya kita bersyariat mengikuti Rasulullah batin kita pasrah terhadap ketentuannya Allah falwajibu alal muridi alayah riso ila alaya falwajibu maka yang wajib alal muridi atas murid alayah riso ila alaya dia tidak boleh ambisi alayah riso ila alaya kecuali atas istiqomah yang perlu kita ambisi itu istiqomah itu tekun ngajinya gak musiman kena hujan aja sudah kalah sama hujan padahal hujan itu rahmatnya Allah diturunkan kalau kita kena mau ngaji ketetesan air hujan berdoa insya Allah doanya mustajab karena setiap tetesan air hujan itu dibawa oleh malaikat rahmat kalau gak dapet malaikat rahmat temui aja bah rahmat itu disini jamaah yang dapet rahmat terus menerus hanya satu itu siang rahmat malam rahmat istrinya yuk dapet rahmat aja dulu full satu orang yang dapet rahmat terus menerus maka dekatilah si murid sebaiknya tidak punya himah tidak punya tujuan cita-cita yang kuat kecuali usul ilaih kepada istiqomah murid cita-citanya harapannya mudah-mudahan hidupnya istiqomah apa dohirnya bisa melakukan ketaatan kepada Allah hatinya senantiasa berserah diri kepada Allah usaha dohirnya tidak mengurangi tidak melupakan batinnya ingat kepada Allah ada pun karoma yang maknanya adalah memakai makna kejadian yang di luar umumnya masyarakat maka tidak dianggap kekeramatan yang begitu tidak dianggap keramat menurut orang-orang ahli ternyata yang namanya keramat sejati orang itu dohirnya istiqomah terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah batinnya berserah diri kepada Allah dohirnya taat hatinya pasrah itulah yang kita harapkan itulah nikmat yang paling agung yang gak ada yang menahan dingin mudah-mudahan dengan pengajian ini kita semua oleh Allah dicatat termasuk orang-orang ahli istiqomah biberkat al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Allah Allah Al-Fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.